Intro Oke selamat datang di Anyu Channel Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Boruto chapter 53 Sebuah chapter yang akhirnya memperlihatkan hasil atau akhir dari pertarungan Naruto, Sasuke dan Boruto melawan salah satu Otsusuki yang menjadi cikal bakal dari organisasi hitam bernama Kara Ya pertarungan melawan Otsusuki Isshiki saat ini sudah berakhir Namun sebuah masalah kembali muncul sesaat setelah Isshiki berhasil dikalahkan Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah pembahasan bocoran manga Boruto chapter 53 yang sudah kami bagi berdasar dari bocoran gambar yang sudah beredar Bocoran gambar pertama terlihat bahwa Isshiki sedang berusaha menjeki Kawaki Untung saja pada saat itu Sasuke bergerak dengan cepat dan menukar tubuhnya dengan Kawaki Namun belum ada kejelasan apa yang terjadi pada Sasuke setelah dia menukar dirinya sendiri dengan Kawaki Bocoran gambar kedua dan ketiga memperlihatkan pertarungan Naruto melawan Isshiki masih berlanjut Namun entah bagaimana caranya saat ini Naruto yang masih menggunakan barion mode sudah terjatuh ke tanah dan terlihat sedang dihajar habis-habisan oleh Isshiki Tapi walaupun demikian Naruto masih sempat memerintahkan Kawaki untuk pergi menjauh sejauh mungkin Ya tentu saja Naruto melakukan hal ini dengan tujuan untuk mengulur waktu Serangan Isshiki yang menyadari hal ini pun meneruskan serangannya kepada Naruto hingga Naruto terkesan tidak sadarkan diri dan menonaktifkan barion mode Dimana pada saat serangan terakhir Isshiki berhasil mendarat di tubuh Naruto Tanpa diduga tangan buatan Kawaki yang bekerja dengan cakara Naruto terlihat terlepas Bocoran gambar keempat ada sebuah flashback yang memperlihatkan Naruto sedang berbicara Mulai saat ini kau adalah muridku Ya sepertinya ini adalah flashback Kawaki Bocoran gambar kelima Kawaki terlihat berdiri sambil memegang tangan buatan yang terlepas Dan pada saat itu Kawaki sempat melihat ke arah Naruto dan Sasuke yang sudah tergeletak tak berdaya Dan dari gambaran yang diberikan ini Kawaki seolah ingin menyerahkan dirinya kepada Isshiki agar Naruto dan Sasuke bisa selamat Bocoran gambar keenam melihat Kawaki yang terkesan ingin menyerahkan diri Isshiki pun langsung pergi ke arah Kawaki dan memeluk tubuh Kawaki Dan pada saat itu Isshiki sempat berkata Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Apa kau pikir dirimu adalah ninja? Lalu Kawaki menjawab aku sudah menjadi murid Nana Daime dan dia mengatakan bahwa aku sudah menjadi murid yang baik Mendengar jawaban Kawaki Isshiki kembali berkata kau tidak akan menjadi seorang ninja Kau tidak akan bisa menjadi apapun kau hanyalah seorang vessel atau sebuah wadah yang akan kehilangan eksistensinya Bocoran gambar ketujuh terlihat bahwa Isshiki berhasil mentransfer karma ke tubuh Kawaki yang berada di depannya Hingga membuat segel karma terlihat tergambar di tubuh Kawaki Dan Isshiki terlihat tertawa lepas Lalu dia sempat berkata ini adalah kenyataan Bocoran gambar kedelapan Ekspresi Isshiki yang dipenuhi dengan kegembiraan kini berubah menjadi ekspresi marah Karena dia melihat bahwa Kawaki ternyata sudah menggunakan Bunshin untuk mengelabui Isshiki Dimana pada adegan ini Kawaki sempat berkata Berapa detik lagi kau bisa bertahan di dunia ini Tuan Otsusuki Brengsek apa artinya ini Nah selanjutnya tubuh Isshiki pun mulai terkikis dan sempat tertunduk di depan Kawaki Ya dengan adegan ini bisa kita pastikan bahwa kehidupan dari salah satu Otsusuki Yang dijuluki sebagai dewa sudah resmi berakhir Bocoran gambar ke sembilan Setelah Isshiki berhasil di kalahkan Tiba-tiba Momoshiki yang menggunakan tubuh Boruto kemudian menyerang Sasuke Dan terlihat dengan jelas bahwa Momoshiki mengincar Rinnegan milik Sasuke Hingga membuat Naruto, Sasuke dan Kawaki terkejut Dan Sasuke yang sudah kelelahan terkesan tidak dapat menghindar dari serangan tersebut Bocoran gambar ke sepuluh Setelah terkena serangan dadakan dari Momoshiki Sasuke terlihat terjatuh sambil memegangi mata kirinya Dan Naruto yang terbaring hanya bisa berteriak Boruto kau Serangan Kawaki hanya bisa terdiam tanpa kata Lalu setelah Momoshiki yang menggunakan tubuh Boruto mendarat di tanah Dia pun kemudian berkata Tidak kusangka kau benar-benar bisa mengalahkan Isshiki Sekarang kau adalah satu-satunya orang yang menghalangi jalanku Lalu seperti apakah pertarungan Momoshiki melawan Kawaki, Sasuke dan Naruto yang sudah kelelahan Dan sanggupkah mereka bertahan dari Momoshiki yang mengendalikan tubuh Boruto Atau Momoshiki berhasil mencapai tujuannya Hingga membuat Boruto mengambil alih tubuhnya dengan paksa dan menggores mata kanannya Menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami And see ya